Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pensai job lovers dan mama milenial dimanapun kalian berada berjumpa kembali bersama mimpin di channel kesayangan kalian yang mana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar si bebang tampan rangga ajob dan si cantik haiko vanderveken setiap harinya di channel ini oke sahabat haiko lovers kali ini ada kabar terbaru yang mana datangnya dari si bebang tampan rangga ajob terbaru di tengah hujatan dari para netizen inilah sisi baik dari rangga ajob nah sahabat tentu kalian semua penasaran kan tapi sebelum lanjut ke pembahasan alakah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini sahabat haiko lovers di tengah kisruhnya kabar tentang kedekatan rangga ajob dengan wanita yang berinisial C banyak sekali hujatan-hujatan buat rangga ajob yang mana disini para fans haijob tidak bisa terima dengan apa yang sekarang sedang terjadi disini ada haijob pers malang nih yaitu ngayini 73 ajob sudah kelihatan tua kalau sama koko kan ajob jadi lebih muda kalau sama titik-titik ya sahabat dan disini ada juga yang mengomentari dari tereria 4 sekarang kaya umur 50 tahun katanya dan ada juga yang berkomentar kok lihat ajob gak bersinar nih ya kelihat tuanya beda sama koko berkarisma dan disini juga ada ya kelihatan sudah seperti laki-laki yang nakal katanya ya disini maria teresia 8970 juga ajob bodoh buta pilih cewek ini padahal ajob bilang haiko baik penyayang mendiri pekerja keras kita doain semoga ajob gak jadian apalagi menikah sama cewek ini begitu geramnya ya para fans haijob melihat kedekatan rangga ajob ini apalagi kalau sampai jadian sama cewek ini wah bisa-bisa dunia perbucinan ini kalang kabut ya sahabat dan juga sangat kesal sekali terhadap sosok rangga ajob ini nah padahal kita sebagai fans haijob cuma mengiakan saja dan mendoakan mudah-mudahan saja rangga ajob terbuka mata hatinya untuk kembali ke koko kemudian para netijen yang sayang terhadap Aiko ya kebanyakan bicaranya seperti itu ya karena mungkin mereka sudah sangat cocok melihat pasangan rangga ajob dengan si cantik Aiko Fan Effect dan makanya banyak sekali guncing dan guncingan ya tentang rangga ajob ketika rangga ajob berdekatan dengan sosok wanita ini tapi apalagi daya ya kita sebagai fans haijob cuma bisa mendoakan mudah-mudahan saja rangga ajob ini cepat sadar dan cepat ingat kepada si cantik Aiko Fan Effect karena ya kenapa-apa ya sahabat kita sudah terlanjur cocoknya dengan Aiko ya kita keberatan kalau melihat terangga ajob bersama cewek lain mudah-mudahan saja ini cuman memain saja ya rangga ajob tidak sampai ke hati kita doakan saja cinta ajob cuman buat high cost seorang nah sahabat bagaimana menurut pendapat kalian nih tulis pendapat kalian di kolom komentar ya dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini oke sahabat Hujo Kloppers mimin ucapan terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati